Intro Film ini menceritakan perang antara Vietnam Utara dan Selatan Australia dan Selandia baru mengirim pasukan untuk membantu Amerika Serikat dan Vietnam Selatan dalam pertempuran melawan Komunis Utara Langsung saja ke filmnya Film diawali dengan penyerangan bom secara bertubi-tubi oleh Vietnam Utara ke markas tentara Australia dan Selandia baru, Harry Smith yang melihat itu langsung memerintahkan para tentaranya untuk mengambil senjata dan bersiap bertempur Di tengah serangan musuh yang begitu intens kita akan melihat kekonyolan yang dilakukan oleh seorang tentara bernama Paul Large saat dia sedang berjaga dengan temannya justru ia begitu santai dan hal tersebut membuat dirinya secara tidak sengaja menarik pelatuk senjatanya dan menyebabkan dirinya dimarahi Selanjutnya Mayor Harry Smith meminta markas pusat untuk mengirimkan koordinat musuh setelah mendapat koordinat musuh mereka langsung melakukan serangan balasan menggunakan rudal dan rudal tersebut tepat mengenai musuh Keesokan harinya, pasukannya yang bernama Delta pergi menuju Longten melihat situasi, pasukannya ini dibagi menjadi tiga yaitu Peloton 10 lalu Peloton 11 yang dipimpin Lieutenant Bob dan Peloton 12 yang dipimpin langsung oleh Mayor Harry Mayor Harry kemudian mengatur strategi di mana Peloton 10 ditempatkan di sisi yang paling depan Peloton 11 di setengah dan Peloton 12 di sisi yang paling belakang Dalam perjalanannya mereka semua harus melewati kebun karet yang sangat luas saat sedang bergerak maju tiba-tiba mereka melihat musuh dan sersan Bob langsung menembaki musuh Peloton 11 terus bergerak maju dan mengejar musuh yang tadi tapi tampaknya ada yang aneh karena suasana seketika menjadi sangat hening Benar saja tiba-tiba mereka ditembaki musuh dengan menggunakan tembakan mesin dari arah depan terjadilah pertempuran yang begitu intens dan menegangkan Peloton 11 meminta bantuan ke Peloton lain dan Markas Pusat untuk dikirimkan rudal menuju musuh satu persatu rudal pun meluncur tapi hanya beberapa rudal yang mengenai musuh Sementara itu Peloton 10 yang akan membantu justru mereka juga bertemu musuh dalam jumlah yang sangat banyak dan mereka terkepung tidak bisa kemana-mana karena radio komunikasi mereka rusak tertembak Peloton 12 yang berada di sisi belakang belum bisa membantu karena mereka harus mengamankan jalur menuju markas agar tidak diserang musuh kita kembali lagi ke Peloton 11 Peloton 11 tambah kualaan melawan gempuran musuh yang sangat banyak satu persatu anggotanya mulai gugur termasuk bibitan mereka yaitu Lieutenant Shark kondisi bertambah genting di mana mereka mulai kehabisan amunisi sangat sersan Bob lalu mengabarkan ke Harry kalau mereka sudah terkepung dan kehabisan amunisi Mayor Harry kemudian menghubungi Markas Pusat dan meminta bantuan udara dari Amerika singkatnya bantuan pun datang tapi sialnya saat sersan Bob melempar granat asap untuk tanda justru granat asap tidak mau menyala hal itu membuat pilot kebingungan akhirnya rudal pun dijatuhkan asal-asalan bantuan itu hanya sia-sia saja karena rudalnya sama sekali tidak mengenai musuh level 11 pun makin terdesak dan nampaknya mereka akan kalah di tengah kondisi yang makin terdesak sersan Bob berinisiatif meminta kepada Mayor Harry untuk menargetkan rudal tepat ke posisinya dan anggotanya dengan tujuan agar musuh dapat dipukul mundur di sini kita bisa melihat pengorbanan luar biasa dari seorang sersan yang rela mati demi menjaga pasukan lain di sisi lain terjadi perdebatan kecil antara seorang anggota peleton 12 dengan Mayor Harry anggotanya yang tahu akan hal itu tidak setuju jika rudal ditargetkan ke posisi anggota peleton 11 karena bisa membunuh mereka semua tapi Mayor Harry dengan keyakinannya tetap menyetujui permintaan sersan Bob tidak lama rudal pun meluncur dan mengenai musuh beserta anggota peleton 11 tampaknya anggota peleton 11 tidak ada yang selamat kesedihan pun dirasakan oleh semua tentara singkat cerita musuh terus bergerak maju mereka mulai menyerang peleton 12 Mayor Harry kemudian menghubungi Kolonel Thompson dan meminta bantuan amunisi serta bantuan tank Kolonel yang berada di markas pusat meminta persetujuan dari atasannya yaitu Brigade David tapi Brigade David justru menolak mengingat jumlah pasukan yang tak ibang ia mengatakan bahwa markas juga harus diamankan kemudian dia memerintahkan Mayor Harry beserta pasukannya untuk mundur saja tapi Mayor Harry tetap pada pendiriannya ia akan terus bertempur sampai titik darah penghabisan tersentuh dengan perjuangan Mayor Harry Lieutenant Frank membangkang perintah atasannya ia nekat memimpin penerbangan dua helikopter untuk memasok bantuan amunisi adegan menegangkan terjadi di mana helikopter pemasok amunisi ditembaki oleh musuh tapi perjuangan Lieutenant Frank dan teman-temannya tidak sia-sia mereka berhasil memberikan bantuan amunisi kepada pasukan Mayor Harry setelah mendapat amunisi tentara Large pembuat onar diperintah oleh Mayor Harry untuk mencari keberadaan peloton 11 tanpa banyak bertanya Large bersama tentara yang lain langsung berangkat mencari proton 11 di tengah perjalanan mereka bertemu musuh dan akhirnya mereka pun bertempur singkatnya terjadi baku tembak di antara mereka Large teman-temannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut saat pertempuran sudah selesai tiba-tiba ada sekelompok tentara yang berjalan di antara Smoky menuju mereka mereka mengira itu adalah musuh sampai salah satu teman Large berteriak menyuruh tentara tersebut untuk melambaikan topi jika itu bukan musuh tentara tersebut melambaikan topi dan ternyata itu adalah sersan Bobby beserta anggotanya entah bagaimana caranya beberapa anggota peloton 11 masih bisa selamat setelah rudal menghantam mereka teman-temannya sangat senang melihat peloton 11 masih ada yang selamat di tengah kesenangan mereka tiba-tiba datang musuh yang langsung menembaki mereka karena jumlah musuh yang cukup banyak dan mereka kekurangan amunisi akhirnya sersan Bob dan tentara yang lain memilih untuk mundur menuju peloton 12 semua pasukan berhasil berkumpul di lokasi peloton 12 dan Mayor Harry langsung menyusun strategi sementara itu tentara musuh terus bergerak maju dan akan mengepung pasukan Mayor Harry di saat mereka sedang menunggu musuh kita akan melihat sedikit drama bagaimana tentara Large sedang ngobrol dengan Mayor Harry dan bercerita bahwa dirinya sangat ingin pulang ia juga mengatakan akan menikah dengan tunangannya setelah perang usai tibalah saatnya pertempuran yang begitu epik terjadi pasukan Delta yang dipimpin Mayor Harry harus menahan beribu-ribu serangan tentara Vietnam Utara mereka bertempur dengan begitu bersemangat dan tidak mengenal takut naas di tengah pertempuran tentara Large terkena tembakan headshot yang membuatnya langsung tewas keinginannya untuk pulang dan menikah pun sirna kesedihan nampak dirasakan oleh Mayor Harry dan beberapa yang melihatnya banyaknya musuh membuat pasukan Mayor Harry kewalahan mereka juga mulai kehabisan amunisi saat pasukan Mayor Harry makin terdesak Kolonel Townshend memutuskan mengerahkan tank untuk membantu kembali lagi ke pertempuran di mana Mayor Harry dan pasukannya benar-benar di ujung tanduk mereka benar-benar sudah tidak memiliki amunisi tentara musuh pun semakin mendekat mereka sudah tidak bisa kemana-mana dan tinggal menunggu waktu saja untuk dihabisi musuh di tengah keputus asaan, datanglah tank bantuan dan langsung menembaki musuh hingga akhirnya musuh pun kocar kacir dan memilih untuk mundur Mayor Harry dan pasukannya pun terhindar dari maut di sini kita akan melihat wajah senang sekalibus ketakutan dari para pasukan Mayor Harry setelah berhasil selamat setelah perang usai, mereka semua berkumpul di dekat markas satu persatu dipanggil namanya dan terlihat banyak yang gugur termasuk Lieutenant Gordon Shark dan Prajurit Largue sebagai bentuk penghormatan Prajurit Paul Largue dipulangkan ke kampung halamannya di akhir film diperlihatkan Tugu yang dibangun di sekitar lokasi perang untuk mengenang para tentara yang gugur di film menjelaskan selama peperangan Long Tan tanggal 18 Agustus tahun 1966 108 tentara Australia dan Selandia baru menahan 2000 lebih tentara Vietnam Utara 18 pasukan Australia dan 245 pasukan Vietnam tewas kemudian kedua belah pihak saling mengklaim kemenangan dan film pun selesai this me god help me lee nine to this me god help me lee nine to